Solo Camping Basket merupakan salah satu tren hobi baru bagi masyarakat. Solo Camping atau Solo Camping Basket adalah camping yang hanya dilakukan sendirian. Tujuannya tentu untuk mendapatkan kualitas waktu atau quality time. Terbaik ketimbang camping bersama teman-teman. Itu alasannya. Sebab salah satu kelebihan hobi yang satu ini waktunya lebih fleksibel. Tidak terikat dengan orang lain atau petualang lain atau basketking lain. Namun untuk melakukan Solo Camping Basket, sahabat alam juga harus membutuhkan persiapan peralatan dan perlengkapan yang cukup. Bahkan skill bermain basket yang berasal dari ilmu survival atau dengan basic ilmunya survival. Sampai alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman, The Gap Channel. Sampai alam, Solo Camping, apalagi Solo Camping Basket, saat ini merupakan salah satu tren hobi baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Solo Camping atau Solo Camping Basket ada camping yang hanya dilakukan sendirian. Tujuannya tentu untuk mendapatkan kualitas waktu atau quality time terbaik ketimbang melakukan camping bersama teman-temannya atau bersama teman-teman. Sebab salah satu kelebihan hobi yang satu ini yaitu Solo Camping Basket waktunya lebih fleksibel, tidak terikat dengan orang lain. Namun, untuk melakukan Solo Camping, apalagi Solo Camping Basket, sahabat alam butuh mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang cukup. Bahkan harus didukung dengan ilmu skill basket. Bahkan sahabat alam akan lebih baik kalau bisa mempelajari ilmu-ilmu survival. Berkenaan dengan topik video ini, yakni 7 Solo Camping Basket untuk pemula. Berikut kami bagikan 7 Solo Camping Basket untuk pemula. Agar riburan sahabat alam atau sahabat alam bermain basket di alam bebas, di hutan, lebih menyenangkan. Tapi tetap aman, nyaman, dan tentunya endingnya adalah menyenangkan. 7 tips Solo Camping Basket untuk pemula. Sebelumnya, saya sudah bahas panjang lebar tentang perlengkapan utama yang harus sahabat bawah saat melakukan kegiatan Solo Camping Basket. Sekarang, sahabat alam juga perlu tahu tips sebelum memulai kegiatan Solo Camping, apalagi Solo Camping Basket. Berikut dari ketujuh tip itu. Yang pertama adalah persiapkan peralatan camping sesuai kebutuhan. Tentunya di sini ada Solo Camping. Solo Camping Basket. Sebelum Solo Camping, perhatikan terlebih dahulu ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sahabat alam bermain basket. Sebab, Solo Camping Basket tidak sama dengan camping. Pada umumnya, Solo Camping berarti sahabat alam melakukan camping sendirian. Maka, peralatan yang sahabat alam bawa juga seharus sesuai dengan kebutuhan sahabat alam sendiri. Sehingga tidak perlu berlebihan agar rasanya tidak berat. Salah satu yang harus sahabat alam persiapkan tentu adalah tenda, alat masak, akomodasi, serta alat kesehatan. Di video-video sebelumnya, sahabat alam sudah tahu bahwa ada beberapa bagian kegiatan bermain basket. Mau sahabat alam pool, natural, semi-natural, atau dicampur dengan portable modern. Sahabat alam bisa memilih gaya bermain basket dari tiga pilihan. Berikutnya adalah cari lokasi camping yang aman. Pemilihan lokasi menjadi faktor penting. Kegiatan sahabat alam bermain solo camping basket. Agar kegiatan sahabat alam lebih berkualitas dan tentunya berkesan. Jangan sampai memilih lokasi yang terlalu jauh dari keramaian. Apalagi khusus buat sahabat alam yang masih bermula. Sebab solo camping basket punya risiko bahaya lebih besar ketimbang camping bersama-sama teman lainnya. Jadi perhatikan lokasi yang sahabat alam pilih. Dan pastikan juga dekat dengan sumber air. Dan kalau bisa juga masih ada signal provider untuk komunikasi. Hal ini untuk memudahkan sahabat alam untuk mendapatkan akses akomodasi terpenting. Yaitu air untuk minum atau masak. Tekstor tanah sebagai golem camping juga perlu sahabat alam pilih. Dengan tepat, jangan memilih lokasi yang terlalu dekat dengan jurang. Yang ketiga, perhatikan rute. Tip berikutnya ini adalah memilih rute terbaik. Oleh karenanya, jika sahabat alam masih pemula, pilih lokasi atau trek jalur yang memiliki rute jelas. Artinya, bukan lokasi yang belum pernah ada orang camping. Sebab sahabat alam harus memulai membuat jalur sejak awal. Hal tersebut bertujuan. Andai ada hal buruk terjadi. Maka sahabat alam bisa dengan mudah meninggalkan lokasi camping. Atau sebaliknya, tim medis bisa dengan mudah menunjuk lokasi camping ground. Atau lokasi sahabat alam. Berikutnya keempat pantau kondisi cuaca. Cuaca juga menjadi faktor yang perlu sahabat alam. Perhatikan sebelum memulai kegiatan solo camping. Solo camping bus krep. Sebab wilayah Indonesia sebagai wilayah tropis memiliki cuaca yang sulit diprediksi. Kadang terang, namun tiba-tiba hujan deras. Oleh sebab itu, sahabat alam bisa menganfaatkan informasi dari BMKG untuk memantau dan memprediksikan cuaca yang akan terjadi di lokasi kegiatan sahabat alam solo camping bus krep. Dan caranya pun cukup mudah. Sahabat alam bisa mengaksesnya melalui website resmi BMKG. Berikutnya yang kelima, bawa alat komunikasi. Alat komunikasi mutlak harus sahabat alam bawa saat akan melakukan kegiatan solo camping. Apalagi solo camping bus krep. Kalau kasinya memiliki signal, tentu sahabat alam cukup membawa handphone saja. Tapi jika lokasi camping jauh dari signal atau profiter atau pemancar WTS, sahabat alam bisa membawa kit-taki yang tentunya memiliki jangkauan, gelombang radio yang cukup jauh. Hal ini sebagai antisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya tersesat dan lain sebagainya. Ada banyak pilihan wakit-taki yang bisa sahabat alam bawa. Misalnya, popong UP82, wakit-taki radio HT, re-compi 80V, 80VHF, litium, atau bopeng GT3. Berikutnya yang ke-6 adalah beritahu teman atau keluarga. Tujuan solo camping adalah menghabiskan waktu untuk berlibur, repressing, dan tentu tidak bikin keluarga khawatir. Oleh karenanya, jangan lupa untuk memberitahu terlebih dahulu pada teman atau keluarga sebelum sahabat alam mengulai pergiatan solo camping, bus crepe. Agar keluarga yang sahabat alam cintai tidak khawatir, dan tahu persis lokasi, sahabat alam berada. Hal ini juga memudahkan tim penyelamat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini terakhir. Dari ke-7 tip, solo camping bus crepe untuk pengulah. Jangan meninggalkan sampah di lokasi camping. Menikmati alam bukan berarti berbuat semena-mena sehingga jangan sampai sahabat alam datang ke sebuah tempat dan meninggalkan sampah. Lab notrek, pastikan seluruh sampah, sahabat alam bawa pulang, dan tidak meninggalkan di lokasi camping. Hal ini menjadi etika yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan kegiatan camping agar alam tetap asli dan terjaga. Sahabat alam, di beberapa negara, mungkin juga Indonesia, bahwa untuk melakukan kegiatan camping bus crepe, apalagi sahabat alam, melakukannya secara solo camping. Umumnya, khusus untuk petualangan bergaya bus crepe, biasanya lokasinya tertentu. Kenapa? Karena dalam kegiatan bus crepe, ada kegiatan-giatan yang sifatnya natural, seperti membuat api ungkun, yang juga berfungsi untuk dipakai untuk memasak, bahkan membuat dipak untuk tempat tidur atau bermalam atau untuk berlindung. Artinya, sahabat alam akan menggunakan sumber daya alam seperti batang-batang bambu atau kayu atau dedaunan untuk penutup, untuk dipakai sebagai penutup shelter. Sahabat alam juga harus punya keahlian dan belajar memahami ilmu-ilmu survival dari memulai membuat trap, membuat bipak atau shelter, dan sahabat alam juga bebas membuat shelter. Mau natural 100% khusus dari sumber daya alam atau dipadukan dengan benda-benda atau material portable. Sahabat alam, perlu sahabat alam ketahui juga bahwa bermain bus crepe adalah kita bermain bergaya berpetualang seperti sahabat alam membayangkan. Sahabat alam menjadi seorang tarzan yang tinggal di hutan, bermain di hutan, dan mempertahankan hidup sahabat alam di hutan. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, bus crepe tidak hanya 100% natural. Sahabat alam bisa mempandukan dengan material-material modern seperti plyset, kompor, portable, dan sebagainya. Oke, sahabat alam, itulah 7 tips solo camping bus crepe khusus untuk sahabat alam yang masih pemula. sering-sering belajar memahami ilmu soropival yang itu akan menjadi bekal skill sahabat alam bermain bus crepe. Jangan sampai lupa sebuah persiapan yang matang menjadi modal penting bagi aktivitas sahabat alam. Selanjutnya, lakukan 3 prinsip aman, nyaman, yang akhirnya bisa menyenangkan. Oke, sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di JAP Channel. Saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya. Dan jangan lupa komentarnya untuk perkembangan JAP Channel. Dan jangan lupa pula bantu subscribe-nya dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di JAP Channel. Saya R.G. Agusman bersama di JAP Channel Salam Kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!